Jadi pada bagian pertama ini kita akan bicara terkait dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun Ingat ya ini yang di Madiun tahun 1948 Jadi yang kita bahas pada pembahasan kali ini yakni pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi Jadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia ini yang di Madiun tahun 1948 bukan yang tahun 1965 Yang misalkan ada jenderal yang kemudian dibunuh itu beda lagi Ini yang sebelumnya tahun 1948 di Madiun Atau pemberontakan PKI Madiun ini biasa disebut dengan Madiun of Fire Jadi yang pertama ini kita bicara terkait dengan latar belakang Ya latar belakangnya apa? Kenapa kemudian bisa terjadi disintegrasi nasional berupa pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun Ya ini diawali dengan perjanjian Renville Hasil dari perjanjian Renville yang sebelumnya Di tahun 1948 tanggal 1 Desember Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang itu mendapat kecaman Yang kemudian dijaduhi mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948 Akibat dari hasil perjanjian Renville Jadi wilayah Indonesia itu semakin sempur Sehingga kemudian Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta Setelah peristiwa itu kemudian Amir Syarifuddin itu memilih menjadi oposisi Artinya apa? Oposisi itu kecenderungannya menjadi korektor Atau menjadi lawan dari pemerintah dalam tanda kutip Artinya kemudian oposisi itu lawan dari koalisi Kalau koalisi berarti bersama Kalau oposisi berarti nanti tidak bergabung dengan pemerintah secara umum Artinya kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah dan sebagainya Itu menjadi oposisi Jadi tidak setuju dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nah, karena Amir Syarifuddin menjadi oposisi Itu kemudian mendirikan yang namanya Front Demokrasi Rakyat Masalahnya Front Demokrasi Rakyat ini adalah Organisasi masa gabungan dari PSI, PSI, INDO, Partai Buru, SOPSI, Barisan Tani Indonesia dan PKI Nah, di dalam FDR, Front Demokrasi Rakyat Salah satunya ada PKI Dan ideologi komunis ini sangat laku untuk kalangan tani atau burung pada saat itu Sehingga kemudian FDR cukup merekut banyak anggota Apalagi dari gabungan organisasi masa Selanjutnya Dokteranisme mendata Menuruskan program reorganisasi dan rasionalisasi yang sebelumnya canangan oleh Kabinet Amir Syarifuddin Nah, kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi Front Demokrasi Rakyat Nah, teknik masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan Jadi ini terkait dengan rasionalisasi dari tentara nasional Indonesia atau rasionalisasi terkait dengan aparatur negara Artinya begini Sebelumnya Di era kemerdekaan itu banyak sekali yang namanya kelompok-kelompok tertentu Kemudian Kelompok-kelompok tertentu Kemudian Front Ada juga Laskar-Laskar Yang kesemuanya itu sebenarnya Berjasa bagi kemerdekaan Indonesia Tapi kemudian selanjutnya Di era Muhammad Hatta ketika menjadi Perdana Menteri Ada yang namanya sistem rasionalisasi Jadi TNI dibuat seprofesional mungkin Ini yang kemudian membuat beberapa kalangan menjadi kecewa Karena merasa berjasa tapi kemudian jasanya tidak diakui Nah, ini kemudian ada Munawar Muso Siapa ini Munawar Muso? Muso ini salah satu tokoh komunis yang kemudian mengambil konsep komunisme dari Uni Soviet atau Rusia pada saat itu ya Yang baru pulang dari Rusia Kemudian dia bergelut dengan Kompol Svik Dan membawa ideologi itu untuk diterapkan di Indonesia Jadi pada tanggal 10 Agustus 1948 Muso kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep jalan baru Muso Setidaknya ada tiga gagasan utama yang digamukakan Muso 1. Membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI Baik itu komunis maupun non-komunis di bawah pimpinan PKI Kemudian mengubah PKI menjadi partai tunggal Nah, ini menjadi partai tunggal yang di PKI ya Sesuai asas Marxist Leninist Kemudian menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau kominter Nah, jadi penyesuaian garis perjuangan sesuai komunis internasional yang berpusat di Rusia pada saat itu Nah, latar belakangnya seperti apa ya Jadi pada tanggal 1 September 1948 itu diumumkan pembentukan politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Muso Kemudian Amir Syarifuddin yang menjadi oposisi pemerintah itu ditempatkan di Sekretariat Pertahanan Nah, jadi Muso dan Amir Syarifuddin JSI ini bekerja sama untuk bagaimana nanti komunisme itu menjadi besar dan memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Indonesia Nah, dan kemudian jalannya pemberontakan ya Pada tanggal 13-16 September 1948, kekaucon yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya Diawali dengan terjadinya bentuk pengentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo Dan pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan barisan benteng yang anti-FDR, diculik kemudian dibunuh Nah, kalau kita bicara tentang revolusi yang ada di Rusia, nanti ya untuk yang di secara peminatan Di kelas 11, kita kan pernah membahas tentang revolusi Rusia, di mana disitu ada dua kaum, yakni kaum Mensifik dan Polsifik Di mana kaum Mensifik ini kecenderungannya lebih moderat, sedangkan kaum Mensifik ini menghalalkan segala cara, baik itu pembunuhan sekalipun Selagi, yang namanya revolusi harus terus digalakkan, maka pembunuhan itu hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang dihalalkan Seperti itu PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan RI Nah, salah satu bentuk protes atau gerakan komunis, selain melakukan agitasi, pembunuhan, kemudian hoax Itu juga melakukan pemogokan besar-besaran Memogokan besar-besaran, ini terkait dengan yang namanya nanti Komunisme itu kan ingin yang namanya melawan kaum liberal Tuan tanah, terus kemudian kaum berjuis Selanjutnya, FDR atau PKI dibawa pembunuhan musuh dan Amir Syarifudini mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia Dan kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Madiun Ini yang menarik sebenarnya Kenapa kemudian Madiun tidak kota lain yang dipilih? Ini penting Madiun itu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi pintu masuk atau gerbang Menuju Jawa Tengah, menuju Yogyakarta Dimana Madiun ini sebenarnya adalah Kenapa kemudian dipilih oleh Musuh dan Amir Syarifudin untuk dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia Karena secara geus strategis, Madiun itu sangat strategis Kenapa strategis? Karena Madiun itu secara alam, secara alami, secara natural itu dikelilingi oleh benteng-benteng alam Jadi Madiun itu kan sebelah timur berbatasan dengan Nganjuk dan kemudian benteng alamnya berupa Gunung Wilis Sebelah utara itu berbatasan dengan Bojonegoro dan ada perbukitan atau gunungan Padang Terus kemudian di sebelah barat Sebelah barat itu ada Magetan atau wilayah Sarangan Yang kemudian notabene di situ ada Gunung Lau Dan kemudian di wilayah selatan juga ada perbukitan Atau berbatasan dengan ini ya, Ponorogo Sebenarnya secara wilayah ini sangat strategis Sebagai negara kecil, itu sangat strategis posisi Madiun Yang kedua, Madiun itu merupakan salah satu daerah kedua Seperti daerah kedua maksudnya, setelah Yogyakarta dan Solo Ya, Forston London Pada saat itu Madiun itu menjadi salah satu daerah penghasil industri berupa gula Pada saat itu Dan kemudian memang selain strategis Kemudian secara ekonomi Ya, Madiun itu sudah cukup mapan Sehingga kemudian ini sangat memungkinkan kalau dijadikan sebuah negara Ibu kota negara Jadi itu ya Kemudian juga harus distribusi barang Harus distribusi barang Saya katakan tadi di depan bahwasannya Madiun itu merupakan pintu masuk atau gerbang Menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jogja Ataupun ke wilayah Jawa Timur Ke Surabaya dan sebagainya Itu merupakan jalur penting distribusi barang Sehingga ini sangat sesuai kenapa kemudian Madiun itu dipilih Bukan tanpa alasan kenapa kemudian memilih Madiun dan tidak memilih kota yang lain Sehingga dalam waktu singkat ya PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah Seperti sarangan-sarangan ini di daerah Magetan Terus kemudian ada Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwadadi di Jawa Tengah Oke, kemudian selanjutnya Bagaimana upaya penumpasan pemberontakan PKI Madiun oleh pemerintah Indonesia Jadi pada 15 September 1948 Untuk mengatasi berbagai gejola akibat agitasi PKI Ya, hoax, kemudian berita tidak benar Kemudian kegiatan-kegiatan seperti pemogokan dan sebagainya Oleh PKI dan FTR Pemerintah kemudian mengangkat kolonel Gatot Suproto itu menjadi gubernur militer di wilayah daerah Surakarta Itu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu Ya, pada 19 September 1948 Presiden Soekarno dalam pidatonya yang disiarkan melalui radio Menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih musuh Ya, dengan Republik Soviet Madiun Ya, atau Soekarno-Hatta Republik Indonesia Ya, ini adalah bagian dari respon Di mana kemudian Soekarno merasa bahwasannya Komunisme yang ada di Madiun sudah mulai memberontak Dan memang perlu ditumpas Nah, upaya penumpasan memberontakannya itu kemudian Karena Jenderal Suderman dalam kondisi sakit Sehingga kemudian diserahkan pada pimpinan operasi penumpasan kepada Kolonel Abdul Haris Nasution Jadi, Abdul Haris Nasution ini salah satu jenderal besar ya Ya, selain Pak Arto Kemudian ada Abdul Haris Nasution Ya, ini adalah upaya penumpasan pemberontakan Jadi, TNI mengerahkan divisi cadangan dari tentara divisi Silewangi Ya, ini memang divisi Silewangi yang terkenal luar biasa Yang kemudian nanti bisa menghalau atau menumpas Partai Komunis Indonesia BKI Madiun Jadi, dari arah timur Madiun ya Gubernur Militar Jawa Timur atau Kolonel Sungkono Mengerahkan sesumlah batalion untuk menyerbu Dari arah barat Madiun Gubernur Militar Jawa Tengah Kolonel Gato Subroto memimpin penyerbuan Karena dari arah timur dan arah barat itu diserang Kemudian mereka lari ke arah selatan Nah, PK ini lari ke arah selatan Larinya ke mana? Nah, larinya ke daerah Ponorogo Sehingga pada 30 September 1948 ya Relatif singkatnya Kurang lebih hanya 13 hari PK ini berkuasa di Madiun Terus kemudian berhasil ditumpas Dan kemudian Kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak Ini perlu diketahui Kalau di Madiun itu ada yang namanya Daerah atau kecamatan Dungus Itu sebagai pusat kekuatan PKI Disana ada monumen Monumen Dungus Dimana ada banyak korban yang kemudian dibunuh Kemudian dibuatkan monumen disana Korbannya ya tentu Antara lain dari kalangan agamawan Polisi Terus kemudian beberapa orang yang punya jabatan Ya, itu yang menjadi target utama Pada 31 Oktober 1948 Itu sebenarnya di Semandeng ya Di Semandeng, Ponorogo Semandeng Nyamatan Sumoroto, Ponorogo Jawa Timur itu musuh tertembak mati Dalam sebuah pengabungan yang dilakukan oleh TNI Kemudian Amir Syarifuddin Serta beberapa orang lain Tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948 Baik itu sekian Untuk materi terkait dengan pemberontakan Di wilayah Indonesia Pasal kemerdekaan Yang merupakan bagian dari disintegrasi bangsa Yang juga merupakan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Yakni pemberontakan PKI Marta Komunis Indonesia Madiun atau yang biasa disebut Madiun Untuk materi Kali ini Cukup sekian Kita akan Bahas Materi selanjutnya Juga masih terkait dengan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Yakni nanti Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Sekian Yang Bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan sekiranya ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Kemudian Jika video ini bermanfaat Silahkan like Dan share Ya Ke Teman-teman Kalian Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih